Intro Great, saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita ada masih dalam pembahasan yang penting kita yaitu 33 hal penting tentang penginjilan Dan hari ini salah satu bagian yang sangat penting tentang penginjilan yang saya mau bicara Dari dasar hati saya yang terdalam yaitu penginjil dan keluarganya Iya kan karena kita sekarang masuk ke pembahasan ke 29 Wow, berarti 29, 30, 31, 32, 33 Berarti tinggal 5 minggu lagi, saudara-saudara Kita akan selesai pembahasan ini Lalu mungkin sudah menatap saya dan berkata Nah setelah itu pendeta menghutbah apa? Saya sudah bilang khutbah-khutbah di gereja ini Kita sudah siapkan selalu 5 tahun, saudara-saudara Kita bergungul dalam doa Kita minta pewahyuan Tuhan Kita minta Tuhan berbicara Dan kita siapkan setiap tahun 5 tahun ke depan kita sudah siapkan Hal-hal yang harus kita share Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Gereja bertanggung jawab Untuk kesehatan rohani dari jemaatnya Itu sebabnya selalu saya bilang Setiap orang harus tertanam di gereja lokal Betul dia bisa aja ikuti ibadah-ibadah dari tempat lain Dia perlu bertumbuh juga, saudara-saudara Tapi dia harus tertanam di gereja lokal Itu bagian dari keluarga rohaninya Dia harus punya bapak rohani Dia harus punya keluarga rohani Sehingga dia diarahkan pada rancangan Tuhan Nah setiap gembala sidang Harus punya tanggung jawab Untuk mengarahkan jemaatnya Pemerintahnya punya kayak pelita Kan begitu kan Kita belajar waktu jaman Ordebar dulu kan Nah saya percaya betul Gereja juga harus mengarahkan jemaatnya Untuk masuk pada target ilahi Karena itu setelah selesai lima minggu Kita bahas tentang 33 hal penting Tentang penginjilan Dan kita akan masuk selanjutnya Yaitu 33 bukti kesetiaan Allah Kenapa kita menginjil dan tidak perlu takut Kenapa kita perlu mengabarkan kasih setia Tuhan Buat orang yang belum percaya Karena dia Allah yang terbukti kesetiaannya Jadi selalu ada hubungannya Sehingga di tahun kemuliaan ini Ada dua hal penting yang kita diarahkan Yang pertama tentang menginjil Dan yang kedua tentang meyakini Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia Jadi lima minggu ke depan Kita akan selesaikan pembahasan Tentang 33 hal penting tentang penginjilan Kemudian kita masuk lagi selama 33 minggu Mungkin selalu menatap saya dan berkata Gilbert ini bahannya gak habis-habis Bukan sayang bahannya gak habis-habis Firman Tuhan yang tidak pernah habis-habis Janjinya, berkatnya, damainya, sukacitanya, pengajarannya Haleluya Makanya sebenarnya kita yang kasih dalam Tuhan Ada banyak orang gak tahan Beribadah bersama Gereja Battle Indonesia Global Fellowship Center Karena meskipun kita masih online Saya harap setelah lima minggu Mungkin kita sudah on-site Meskipun kita online Tetap pengajaran menjadi dasar gereja ini Jadi kita belajar 33 minggu 33 minggu Kenapa? Karena saya mau sudah mendalam betul Menggali firman Tuhan Karena saya percaya Bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Dan jaminan Kepastian kemenangan kita Haleluya Nah Kita sedang membahas hari ini Di sesi ke-29 ini Yaitu penginjil dan keluarganya What is that? Apa yang mau dibahas? Nah ini yang kita mau belajar sama-sama Klik 2 Samuel 7 18-29 Doa syukur Daud Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga ku Sehingga ku membawa aku sampai sedemikian ini Lihat Sudara ku yang kasih dalam Tuhan Seorang hamba Tuhan Tidak pernah bisa dipisahkan dari keluarganya Makanya Joshua bilang apa? Aku Dan seisi keluarga ku Kami akan melayani Tuhan Makanya janji firman Tuhan bilang apa? Satu orang bertobat Seluruh rumah tangga diselamatkan Jadi perjanjian Tuhan Selalu antara kita Dan anak-anak kita Makanya Alkitab bilang apa? Anak cucu orang benar Tidak akan meminta-minta roti Nah itu sebabnya Nanti saya jelaskan Kalau setan gak berhasil Menyerang penginjilnya Gak berhasil menyerang hamba Tuhannya Maka dia coba menyerang Dan mengacaukan keluarganya Nah makanya Daud bilang apa? Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga ku Lihat gak bisa dipisahkan kan Sehingga kau membawa aku sampai sedemikian ini Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Sebab itu Engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Dan telah memperlihatkan Kepadaku serentetan manusia akan datang ya Tuhan Allah Lihat Saudaraku ada rencana Tuhan buat hidupnya Dan tak terpisahkan rencana Tuhan buat keluarganya Klik Apakah yang dapat dikatakan Daud Kepadamu lebih lagi daripada itu Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah Betul Aku ada kekurangan Betul aku ada kelemahan Tapi bagaimana Tuhan Protect my family Is so awesome Betul kita punya kekurangan Betul kita punya kelemahan Tapi perjanjian Tuhan Antara saya dan keluarga saya Begitu dasyat dan luar biasa Ayat 21 Oleh karena firmanmu Dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkaraan yang besar ini Dengan memberitahukannya kepada hambamu ini Jadi betul ada pergumulan Ada masalah Tapi Tuhan memberitahu Bukan hanya apa yang sedang terjadi Tapi bagaimana mengatasi hal-hal yang terjadi Haleluya Kita lihat selanjutnya Ayat 22 Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah Sebab tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada Allah selain engkau Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Dan bangsa manakah di bumi Seperti umatmu Israel Yang alanya pergi membebaskannya menjadi umatnya Untuk mendapat nama baginya Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dasyat bagi mereka Dan dengan menghalau bangsa-bangsa Dan para alam mereka dari depan umatnya Artinya Betul kita yang menerima perjanjian Tuhan Bukan berarti gak ada masalah Tapi alam menghalau setiap musuh kita Kalau sudah setuju sama saya ketik di live chat Saya bukan gak ada masalah Tetapi selalu melihat kemenangan Iya, iya, iya Ayo kita deklarasi kan ya Ayo catat, catat, catat Ketik di live chat saudara Saya bukan tidak ada masalah Saya bukan tidak ada masalah Tapi saya selalu melihat kemenangan Saya bukan tidak ada masalah Tapi saya selalu melihat kemenangan Saya bukan tidak ada masalah Tapi saya selalu melihat kemenangan Yeah Allah yang menghalau musuh-musuh kita Kita lihat selanjutnya Klik Engkau telah mengokokkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi alam mereka. Dan sekarang ya Tuhan tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Dan kita lihat yang kembali tak terpisahkan mengenai keluarganya. Dan lakukan seperti yang kau janjikan itu dengan lain kata. Akunya bisa tidak setia, akunya bisa salah, akunya bisa melakukan yang Tuhan tidak setujui dan Tuhan tidak sukai. Tetapi Tuhannya tetap melakukan kesetiaan yang luar biasa. Karena itu ada proses. Karena itu ada badai, karena itu ada kesulitan, karena itu ada tantangan. Tapi Tuhan tetap membimbing kita. Sehingga aku dan sisi keluarga ku akan melayani Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Jadi akunya bisa meleset, tapi janji Tuhan yang tidak pernah meleset. Ayat yang ke-26, klik. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Kalau kita baca dan pelajari Alkitab, Daudnya berkali-kali salah. Tapi kesetiaan Tuhan atas keluarga Daud sungguh sangat luar biasa. Karena itu bahkan Yesus pun adalah keturunan Daud. Wow, ayat 27, sebab engkau Tuhan semesta alam ala Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ijinkan saya menegaskan ini. Kitanya bisa salah. Tapi kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Karena itu kalau kita salah, jangan justru melarikan diri dari hadapan Tuhan. Jangan justru meninggalkan Tuhan. Jangan justru jadi aneh-aneh kalau kita salah cepat bertobat. Nah ini juga penting. Kalau saya setuju ketik di live chat surah. Kalau saya salah saya harus segera bertobat. Tidak banyak yang mengetik. Munafik lu. Kalau saya salah saya harus segera bertobat. Iya, iya, iya. Kalau saya salah saya harus segera bertobat. Berani dong. Iya kan. Kalau berkat aja diketik. Bertobat aja enggak aneh-aneh aja lu. Hati-hati lu. Hari ini kita mau menerima perjaman suci. Jangan salah ngotot. Jangan salah disembunyikan. Jangan salah malah nyalain orang. Kalau kita salah bertobat. Karena kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Dan kalau kita cepat bertobat. Pemulihan yang dahsyat terjadi. Karena kesalahan kita tidak bisa mengacaukan rencana Allah. Tapi kesalahan kita hanya membuat tekanan dalam hidup kita makin berat. Karena orang yang hidupnya salah. Guilty feelingnya. Tekanan-tekanan. Intimidasinya akan begitu berat. Tapi waktu dia bertobat. Pemulihan Tuhan akan luar biasa. Karena rencana Allah tidak bisa dikacaukan oleh kesalahan kita. Klik. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah. Engkau lah Allah dan segala firman-mulah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Apa yang baik itu? Buat aku dan keluarga ku. Akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab perhatikan baik. Oh ini I love this verse. Ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkatmu. Keluarga hambamu ini diberkati itu selama-lamanya. Aku diberkati bukan karena baik. Aku diberkati bukan karena aku tidak pernah salah. Itu yang maksud Daud. Tapi aku diberkati karena engkau memberkati aku selama-lamanya. Karena engkau pegang janji. Karena engkau setia. Karena engkau tidak pernah memisahkan terakhir aku dan keluargaku. Perjanjian Tuhan lengkap dan sempurna bagiku dan keluargaku. Makanya firman Tuhan jelas bilang. Anak cucu orang benar. Akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Klik selanjutnya. 2 Samuel 21 ayat 1. Dalam zaman Daud. Terjadilah kelaparan selama tiga tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirman Tuhan pada saud dan keluarganya. Melekat hutang darah karena dia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi jangan salah. Kalau kita main-main. Kutuk juga bisa melekat di saya dan keluarga saya. Makanya yang Alkitab bilang. Ingat betapa kudusnya kamu harus hidup. Firman Tuhan bilang. Jangan kamu sesat Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu dituai. Itu juga akan dituainya. Iya kan? Pak, kalau engkau berjinah, engkau berselingkuh. Kalau engkau harap anak-anakmu diberkati. Jangan heran anak-anakmu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Jangan heran anakmu akhirnya menghamili anak orang. Anakmu hamil di luar nikah. Karena ada kutuk perjinahan dalam keluarga. Bu, kalau engkau berselingkuh. Lalu engkau juga pegang guna-guna lah. Lalu kau harap ada berkat dalam keluargamu. No. Kutuk hutang darah yang terjadi. Dalam kasih Tuhan saya mengetuk hati. Untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang masih pegang dukun. Masih pegang jimat-jimat. Masih percaya paranormal-paranormal. Kutuk itu akan menimpa seluruh keluarga. Seluruh saudara yang masih hidup dalam perjinahan. Seluruh saudara yang masih hidup dengan kekasaran. Menyakiti orang, mengkina orang. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Alkitab bilang apa? Tuhan membalaskan kesalahan seorang bapak. Kepada anak-anaknya. Sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dan itu berarti juga Tuhan membalaskan kesalahan seorang ibu. Kepada anak-anaknya. Sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Mungkin seorang menantap seluruh. Oh tidak adil. Lalu sebenarnya melihat kacamata adil bukan dari situ. Kalau bapak dan ibunya hidup benar. Anak cucunya diberkati. Bapak hidupnya. Bapak dan ibu hidupnya tidak benar. Anak cucunya kena kutuk hutang darah. Maka itu namanya adil saudara. Ya tapi kenapa orang tua berlaku anak-anaknya? Karena begini. Kalau perbuatan saya hanya saya yang tanggung. Maka saya pikir yaudah masa bodoh lah. Tapi kalau saya sadar perbuatan saya bisa ditanggung oleh anak cucu saya. Lalu saya masih melakukannya. Itu namanya keji saudara-saudara. Jadi Tuhan memberi hukum ini. Tidak perlu kita koreksi. Tidak perlu kita perdebatkan. Yang pertama karena dia Tuhan. Dan yang kedua karena dia lakukan hukum apapun demi kebaikan kita. Tinggal persoalannya. Kita mau mengerti, mengimani dan menjalani enggak? Jelas ya. Jadi perjanjian Tuhan. Ketika seorang benar. Anak cucunya akan dipelihara Tuhan. Tapi ketika Saul memberontak kepada Tuhan. Maka keluarganya ada kutuk hutang darah. Kita lihat selanjutnya. 1 Timotius 3, 4-5. Lihat ini syarat pelayan-pelayan Tuhan. Dia harus seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Jadi bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Jadi seorang yang melayani. Dia harus dapat menjadi teladan bagi keluarganya. Dengan lain kata dia urus keluarganya dengan baik. Karena kalau dia enggak urus keluarganya. Bagaimana dia bisa urus jemaat. Jangan bilang, oh iya saya urus pekerjaan Tuhan. Tuhan urus keluarga saya. Enak aja sudah. Enggak bisa begitu. Tanggung jawab harus kita jalankan. Klik. Saya catat di sini begini. Seorang penginjil atau pemberitaan injil. Atau seluruh hamba-hamba Tuhan. Adalah pasukan garda terdepan. Dalam peperangan iman. Karena mereka langsung merasuk pada jantung panggilan iman seseorang. Jadi seorang penginjil. Adalah seorang yang menarik orang menuju neraka. Masuk pada terang Kristus yang ajaib. Kira-kira jelas gak sampai di sini. Orang yang sedang mau menujukan neraka. Kita kabarkan injil kita rampas. Itu artinya apa? Kita pasukan garda terdepan. Betul di satu sisi. I call you a hero. Betul saya menyebut saudara sebagai seorang pahlawan. Tetapi buat setan, saudara musuh nomor satu. Pertama, karena kita mantannya dia. Ya kan dulu kita hidup dalam dosa. Dulu kita juga masih ngaco-ngaco. Dulu kita juga masih gak benar. Eh sekarang kita diselamatkan. Api menyala. Pemberitaan injil mulai adlam hidup kita. Lalu kita mulai menyelamatkan orang. Iblis kan jengkel banget sama kita. Gila nih mantan gue satu. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini kan. Kalau tiba-tiba engkau diserang oleh mantan. Tapi kan dia sebetulnya baik. Kalau engkau diserang oleh mantan, sabar. Karena Iblis juga marah sama kita. Kenapa? Karena kita tadi mantannya dia. Jadi kalau mantan makanya jangan diingat. Emang lu pikir pahlawan. Mari kita mengeningkan cipta mengenang jasa mantan-mantan kita. Move on bos. Orang-orang yang tetap mengenang mantan gak akan pernah bisa maju dalam hidupnya ya. Kembali, kembali, kembali kita lihat. Seorang penginjil atau pemberitaan injil. Ada pasukan garda terdepan dalam peperangan iman. Karena mereka langsung merasuk pada jantung panggilan iman seseorang. Klik. Karena itu. Itu yang saya tadi bilang ya. Mereka akan menjadi target utama Iblis. Dan jika Iblis tidak dapat menyerang dan menyatukan si penginjil. Atau pemberitaan injil. Karena pemberitaan injil itu siap. Dia berjaga-jaga. Dia berdoa. Dia waspada. Dia perlengkapi dirinya dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka setan akan coba menyerang keluarganya. Atau memakai salah satu anggota keluarganya. Jadi lihat ya. Iblis coba menyerang. Atau memakai salah satu anggota keluarganya. Saya harap sudah mengerti. Apa yang sedang saya bahas. Sengaja saya bicara lambat-lambat. Supaya sudah bisa dapat pesan ini. Karena buat saya. This is very serious. Ada banyak orang sudah mulai dalam pelayanan. Tapi gak tahan dengan serangan-serangan peperangan rohani. Spiritual warfare-nya ini. Klik. Jadi Iblis menyerang atau coba memakai anggota keluarga untuk apa? Satu. Membuat suasana keluarga tegang dan kehilangan damai. Jadi gini. Saya menyebut keluarga sebagai headquarter. Saya menyebut keluarga sebagai kantor pusat. Kita yang terluka. Kita yang stres. Sampai keluarga harusnya mendapat kesegaran. Karena keluarga harusnya menjadi benteng. Benteng pertahanan. Tetapi banyak keluarga bukan jadi benteng pertahanan. Justru banyak keluarga. Jadikan keluarga sebagai pusat kerusuhan. Pusat kegaduhan. Pak. Boleh gak saya ngomong sebagai gembalamu? Ibu. Mertua-mertua. Menantu-menantu. Boleh gak saya ngomong sebagai gembalamu? Jangan biarkan setan membuat keluargamu menjadi pusat kerusuhan dan kegaduhan. Jadikan keluargamu tetap adalah pusat damai sejahtera. Jadikan keluargamu tetap benteng pertahanan. Iblis coba menyerang. Iblis coba memakai salah satu anggota keluarga. Supaya keluarga itu jadi tegang sehingga kehilangan damai. Nah orang kalau udah tegang kehilangan damai. Otaknya udah gak bisa tenang. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk mengabarkan injil? Bagaimana dia bisa bersemangat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses? Bagaimana dia bisa bersemangat menjadi pelajar yang hebat? Kenapa setan mau hancurkan keluarga itu dengan ketegangan? Dan kehilangan damai. Sehingga suami sama istri selalu tegang. Orang tua dan anak hubungannya gak bisa manis. Gak ada canda ceria. Mertua dan menantu gak ada canda ceria. Yang kedua, bagaimana Iblis menyerang lalu memakai salah satu anggota keluarga dengan membuat keadaan ekonomi keluarga tersebut jadi morat marit. Ada aja gitu spending ini, spending ini. Ada orang spender banget gitu. Sebetulnya, apapun berkat Tuhan, kitanya harus belajar mencukupkan diri. Dan kalau kita belajar mencukupkan diri dengan hikmat Tuhan, pasti bisa. Tapi kadangkala, kitanya sudah punya target sendiri. Lalu dengan apa yang ada pada kita, kita coba paksakan untuk memenuhi apa yang saya mau. Dan ini cara kerja setan. Setan mau kita jadi spender. Selalu gak bisa bersyukur, selalu apapun yang kita dapat kurang. Kita dapat 5 juta, kita pikirannya 8 juta, kita dapat 10 juta, kita pikirannya 15 juta. Kita dapat 20 juta, kita pikirannya tetap 30 juta, kita dapat 50 juta. Ada orang yang penghasilan 50 juta, masih kurang, masih nyicil sana, nyicil situ. Masih utang sana, utang sini. Folks, setan telah memakai engkau. Sorry untuk bilang ini. Saya gak mau lihat keluarga-keluarga dari jemaat yang olehnya, Tuhan percayakan, saya gembalakan, Gereja Battle Indonesia, Global Fellowship Center ini. Meskipun masih online. Saya gak mau keluargamu ribut hanya karena di dalam keluargamu ada spender. Orang yang selalu keluarin uang, keluarin uang. Dan gak bisa atur, kendalikan uang dengan mengerti firman Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Orang kau dasarnya rakus. Gak akan pernah bisa bersyukur, berapapun yang dia dapat. Tetap utang sana, utang sini, cicil sana, cicil sini. Gak pernah bisa syukur gitu. Saya gak bilang gak boleh cicil. Tapi maaf saya kalau cicilan kita udah kebanyakan. Engkau dapat banyak tapi engkau rasa kecekek gitu. Hidupmu tiap hari cuma mikirin bagaimana cicilan ini beres, bagaimana cicilan ini beres. Something is wrong with you. Karena orang kalau udah mikirin duit, ketulusan hati untuk pelayanan udah makin sulit. Yang ketiga, bagaimana iblis menyerang dan mau memakai anggota keluarga. Membuat si pemberita injil atau penginjilnya menjadi hidup dalam ketertekanan. Sehingga harus terus menahan diri dan menghalang, menghindari berbagai ributan. Jadi ada saja. Kalau penginjil itu seorang mertua, maka menantunya lah, iparnya lah, terus bikin gara-gara gitu. Sampai dia hanya cuma bisa ngalah. Karena dia pikir, ya saya kan penginjil, saya kan hamba Tuhan. Masa mau ribut sih? Kalau penginjilnya adalah seorang wanita, seorang istri. Suaminya terus bikin gara-gara, ntar selingkuh lah, ntar kasar lah, ntar mencurigai lah, ntar ngomong sembarangan lah. Kalau penginjilnya adalah anak di keluarga itu, maka orang tuanya, lu pelayanan-pelayanan, lu dapet apa? Ada saja, sampai dia harus ngalah terus. Dan jika engkau ada seperti itu, jangan kau benci siapapun yang memaki engkau. Jangan kau benci siapapun yang menyakiti hatimu. Serahkan pada Tuhan. The battle are his. Peperangan ini Tuhan punya. Tugasmu tetap menjaga hati. Tugasmu tetap menjaga api. Tugasmu tetap menjaga panggilanmu. Dan buat setiap saudara, yang di dalam keluarganya ada pahambat Tuhan atau ada penginjil. Dengan engkau memberi damai buat hidupnya. Dengan engkau memberi semangat dan sukacita buat hidupnya. Engkau juga terlibat dalam panggilan yang mulia ini. Saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan mau dipakai setan saudara. Jangan sampai penginjilan menjadi terhambat karena engkau dipakai setan. Untuk mendatangkan ketertekanan. Dan akhirnya keletihan. Karena enggak tahan untuk terus ngalah, terus sabar. Menghadapi ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan yang menyakitkan. Klik. Selanjutnya. Bagaimana iblis menyerang dan memakai seseorang. Untuk menghantam penginjil ini. Jadi ada banyak penginjil. Tidak jatuh di pelayanan. Tetapi goyah di keluarganya sendiri. Setan bilang kalau saya enggak bisa mengalahkan kau di ladang pelayanan. Saya akan pakai anggota keluargamu untuk kau hancur dikeluargamu. Dan itu yang saya bilang. Keluarga tidak lagi menjadi benteng pertahanan. Tapi keluarga sudah menjadi battleground. Menjadi pusat kegaduhan dan kekacauan. Selanjutnya saya pelajari yang keempat. Bagaimana iblis menyerang dan memakai anggota keluarga. Untuk menyerang penginjilnya ini. Untuk menciptakan suasana keluarga yang tidak mendukung pelayanan. Sehingga mudah membuat iblis kemudian membujuk untuk mencari pelarian. Ngeri, saudara-saudara. Saya tidak membenarkan. Saya ulangi sekali lagi. Saya tidak membenarkan. Sekali lagi saya tegaskan. Saya tidak membenarkan. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan. Akhirnya harus curhat sama orang. Ngeri. Akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Karena dia merasa keluarganya sudah tidak nyaman. Rekanku hamba Tuhan yang sedang jatuh ini. Saya hanya mau bilang sama saudara. Tindakanmu salah bos. Tidak ada pembenaran untuk kesalahanmu. Life is tough my brother. Hidup itu memang keras. Tapi kita harus jalani. Peperangan ini harus kau lewati. Tetapi buat saudara. Yang menciptakan suasana tidak nyaman. Sehingga sahabatku. Sehingga rekanku. Sehingga hamba-hamba Tuhan. Banyak yang terjatuh. Saya cuma mau bilang. Jangan biarkan setan merajalela. Kenapa kau tidak berkata. Tuhan pakai aku. Di keluarga ku ada hamba Tuhan. Di keluarga ku ada penginjil. Di keluarga ku ada pendeta. Di keluarga ku ada orang yang dipakai Tuhan. Aku mungkin tidak bisa melayani seperti dia. Betul dia bukan malaikat. Dia juga banyak kekurangan. Karena itu aku mendukung dia. Supaya dia tetap dapat melayani dengan api dan kuasa Allah yang luar biasa. Folks. Sudah mungkin gak akan pernah dengar khutbah-khutbah seperti ini. Tapi saya mengetuk hati saudara. Jika di dalam keluarga mu ada hamba Tuhan. Dia bukan angel. Dia bukan malaikat. Dia juga manusia biasa. Ada kesalahan. Ada kekurangannya. Tetapi dukung dia terus. Supaya dia tetap menginjil dengan api. Menginjil dengan damai sejahtera. Menginjil dengan semangat. Menginjil dengan urapan. Doakan. Bahwa suasana yang asik. Sehingga pelayanan-pelayanan yang dapat dasyat. Karena upahnya baginya dan bagi keluarganya. Termasuk engkau. Karena kalau dia jatuh. Kutuknya baginya dan juga bagi seluruh keluarganya. Lu mau nanggung kutuknya. Seperti Saul. Saul kan orang pilihan Tuhan. Tapi akhirnya jatuh. Dan kutuk hutang darah harus ditanggung oleh seluruh keluarganya. Hutbah saya bukan menakut-nakuti. Tapi hutbah saya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya harap. Setelah bisa mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagimu dan bagi keluarga. Mau klik. Pada dasarnya. Memang senjata setan di akhir jaman sedang diarahkan pada keluarga. Hamba-hamba Tuhan. Terlebih khusus para pemberita injil. Para penginjil. Mereka yang langsung masuk pada living roomnya the devil. Lalu rampas orang-orang yang menuju neraka. Untuk bawa masuk ke sorga rumah bapak yang kekal. Klik. Karena salah satu mimpi terbesar setan. Dengar baik. Saya merinding membahas ini. Agak goosebumps. Dan ini yang selalu Tuhan tahu dalam hati saya. Dan Tuhan bilang Gilbert. Sampaikan ini dimanapun kau berhadapan dengan para hamba-hamba Tuhan. Dan keluarganya. Salah satu mimpi terbesar setan adalah keluarga para penginjil serta pemberita injil hancur. Setan akan tepuk tangan. Setan akan bikin pesta khusus. Dan zaman sekarang kalau ada keluarga pendeta hancur. Wah para youtuber-youtuber yang namanya kristuber lah apalah. Yang menyebut diri apologet kristen lah apalah. Wah akan mengekspos ini. Bukan mendoakan. Kalau kau dengar keluarga hamba Tuhan goyah. Pertanyaan saya. Terus keluarga mu terjamin pasti hebat kah? Terus keluarga mu pasti tidak goyah kah? Bukankah firman Tuhan bilang apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat? Kepada mu jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau rumah tanggamu sedang goyah apa yang kau harapkan? Kau harapkan orang-orang berdoa buat engkau kan? Terus kalau ada keluarga hamba Tuhan lain yang sedang goyah. Kenapa kau menghina? Kenapa kau mengekspos? Kenapa kau menyerang? Kenapa kau memaki? Kenapa kau mau mengutuk? Bagi saya yang kau orang munafik. Hatimu keji bos. Dan sebagai hamba Allah saya mau bilang bertobat. Ketika kau dengar ada keluarga hamba Tuhan lain sedang goyah. Berlutut bos, berlutut. Minta Tuhan pulihkan. Karena kalau salah satu keluarga hamba Tuhan hancur yang beredar di luar. Bukan nama pendetanya. Tapi lihat tuh keluarga pendeta. Lihat tuh keluarga hamba Tuhan. Lihat tuh begini. Kita semua yang rusak. Setan sedang membuat serangan gila-gilaan. Sorry kalau saya pakai bahasa itu. Setan sedang membuat serangan gila-gilaan. Karena mimpi terbesarnya adalah keluarga penginjil, keluarga hamba Tuhan, keluarga gembala-gembala, keluarga para pendeta hancur. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang. Fight the battle with love. Hadapi peperangan ini dengan kasih Tuhan. Dan saya percaya. You win. Woo! Hallelujah! Sama-sama bilang saya menang. Ha! Saya menang. Amen. Hallelujah. Klik. Saya pelajari ingat. Setan itu ada bos. Dan setan terus bekerja. Dia mau mengacaukan. Alkitab bilang apa? Dia pencuri, yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Klik. Nah. Tapi ingat juga. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Woo! Hallelujah! Yeah! Setan ada di bawah telapak kaki kita. Injek! Setan ada di bawah telapak kaki kita. Kita suruh naik-naik ke kuping kita. Lalu bilang sama pendeta. Wah, pendeta. Setan selalu ngomong sama saya. Suami saya. Tidak benar. Suami saya bukan dari Tuhan. Rumah tangga saya. Tidak boleh cerai. Eh! Setan di bawah telapak kaki orang percaya. Ngapain naik-naik sampai ke kuping? Setan selalu berbisik di pikiran saya. Istri saya. Menjajah saya. Istri saya. Melukai saya. Pak! Iblis yang dibatak kaki orang percaya. Ngapain naik-naik ke otak? Perintahin. Turun! Injek dia. Yeah! Hallelujah! Klik! Saya pelajari. Beberapa strategi Iblis dalam keluarga. Mungkin suruh menatap saya. Mungkin Gilbert tau-taunya suruh. Dari pengalaman konseling. Dari pengalaman kesarian. Dari renungkan firman Tuhan. Dari menggali firman Tuhan. Dari pelajari. Hal-hal yang Tuhan sediakan dalam firmannya. Kita dapat mengerti apa strategi Iblis dalam keluarga. Satu. Menciptakan salah pengertian atau miskomunikasi. Sehingga setiap bagian dalam keluarga hidup dalam asumsi. Suami merasa saya benar. Cuma istri saya nyakitin saya. Istri merasa saya benar. Cuma suami saya melukai saya. Orang tua merasa kami benar. Cuma anak-anak kami memang kerasukan Iblis itu. Anak-anak merasa saya sudah lakukan yang benar. Cuma mama dan papa. Memang angkuh. Arogan. Kepala batu memenang sendiri. Nah ketika masing-masing sudah ada dalam posisi. Merasa teraniaya. Kita lihat disitu Iblis mulai masuk. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Bangun kembali komunikasi yang sehat dalam keluarga. Assumsi adalah mother of confusion. Dimana ada asumsi. Yang ada hanya kekacauan-kekacauan. Karena setelah asumsi. Akhirnya kita ada pada konklusi. Dan pada konklusinya salah. Asumsinya salah. Konklusinya salah. Akhirnya tindakan-tindakan kita sama sekali ngacuk. Mulai hari ini mari berkomunikasi. Ma kenapa begitu? Ma kenapa? Karena selalu saya bilang. Banyak keluarga menekankan debat. Debat itu pokoknya apa yang saya mau dan saya harus menang. Sementara. Yang namanya komunikasi. Diskusi. Itu dengan kalimat tanya. Ma kenapa begini sih? Ma kenapa maksudnya begini? Tanpa curiga. Tanpa mau menekan. Tanpa mau menyakiti. Amen. Yang kedua. Strategi dalam keluarga. Satu. Menciptakan salah pengertian atau miskomunikasi. Sehingga setiap bagian dalam keluarga hidup dalam asumsi kekecewaan. Merasa benar dan merasa sebagai victim yang terlukai. Yang kedua. Memperluas jurang perbedaan era. Khususnya antara anak dan orang tua. Juga jurang perbedaan gender. Ah laki-laki memang kepala batu. Ah istri-istri memang sensitif. Jadi akhirnya sudah mulai dengan penghakiman-penghakiman. Sudah mulai dengan kesimpulan-kesimpulan. Dan orang-orang kalau sudah punya kesimpulan itu. Akhirnya perbedaan era atau perbedaan gender ini. Terus akan semakin besar. Ah memang semua mertua begitu. Ah memang menantu-menantu itu memang menyakitkan. Selalu mau berontak sama orang tua. Gak tahu berterima kasih. Ketika kita sudah punya kesimpulan itu. Kita sudah ill feel. Dan di situ. Setan mendapat kemenangan. Selanjutnya. Saat tinggi bersama keluarga. Mengirim orang dengan intimidasi lebih baik dari pasangan. Sehingga mulai merasa lebih nyaman. Oh ini ngeri. Kalau sudah mulai ada gesekan-gesekan. Ada saja. Anak-anak muda akhirnya terkirim teman. Ya kan. Yang sama gender. Nah tidak sedikit yang jatuh pada LGBT. Orang-orang tua juga begitu. Akhirnya wanita punya pria lain. Suami ngerasa. Aduh sama istri gak nyambung. Tapi kok sama perempuan ini. Sama staff saya di kantor. Sama rekan pelayanan. Kok kayaknya asik ya. Sama konseli saya yang saya sedang bimbing. Asik. Ah ini dia bahayanya. Jangan tertipu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kalau ada yang kelihatannya nyaman. Atau lebih nyaman. Tapi dia bukan pasanganmu. Saya mau beritahu itu pasti dari setan. Pak wake up. Bu wake up. Kalau engkau merasa lebih nyaman. Ngomong sama seseorang. Lebih nyambung. Hati-hati itu Iblis. Sedang bermain. Karena awalnya lebih nyaman. Lebih asik. Lebih enak. Selanjutnya lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat. Ngaco. Klik. Berapa strategi Iblis dalam keluarga. Membuat kita fokus pada kekurangan pasangan. Setelah udah mulai nyaman. Gimana supaya bisa lebih dekat lagi Iblis buat. Supaya perselingkuhan kehancuran keluarga terjadi. Akhirnya kita lihat cuman kekurangan. Istri kita senyum aja. Kita jengkel. Suami kita bilang sayang. Udah makan. Kenapa sih kamu? Maksa yang saya makan. Kamu mau saya gendut ya. Supaya saya cepat mati ya. Supaya kamu bisa kawin lagi. Bu. Rasukan setan lu bu. Kok bisa jorok begitu. Dan jahat. Dan keci begitu pikiranmu. Astaga. Saya tidak percaya. There is an angel walking on earth. Tapi saya juga tidak percaya. There is devil walking on earth. Artinya saya tidak percaya ada malaikat yang berjalan di muka bumi. Dan ada Iblis yang berjalan di muka bumi. Apa maksudnya pendeta? Ada banyak orang kalau kita lagi suka sama orang. Orang itu seperti angel. Wah gak ada kekurangannya. Sementara pasangan kita. Suami kita. Istri kita. Seperti setan gitu. Semua apa yang dia buat kekurangan. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Engkau tertipu kawan. Ini saatnya untuk bertobat. Kalau engkau terus melihat istrimu. Melihat pasanganmu. Melihat suamimu. Melihat mertuamu. Melihat menantumu. Melihat anak-anakmu. Selalu kekurangan. 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 Berarti otakmu sudah kerasukan setan. Setan mau kita lihat segalanya kekurangan. Bahkan gereja. Hamba Tuhan. Kita lihat semua kekurangannya. Artinya otakmu sudah dikuasai setan. Setan mau engkau lihat semua kekurangan. Supaya engkau benci. Engkau emosi. Engkau kecewa. Akhirnya engkau nekat. Dan lakukan segala perkara. Tapi Tuhan mau. Kita datang bawa damai sejahtera. Klik selanjutnya. Hari ini kita akan terima perjaman suci. Dan saya harap waktu kita terima perjaman suci. Kita mengerti. That is a spiritual warfare. Keluarga harus mendukung hamba-hamba Tuhan. Berapa strategi bersama keluarga. Menciptakan keletihan atau kebosanan. Yang memancing emosi yang berlebihan. Udah dong. Kalau kita udah lihat kekurangannya terus. Lama-lama emosi. Letih, lesu, jenuh, putus asa. Nah di saat itu. Yang timbul akhirnya nekat. Jadi setan masuk dalam pikiran dulu. Dia buat kita melihat kekurangannya. Lama-lama mulai jenuh. Mulai kecewa. Dan akhirnya kita bertindak. Nekat. Tidak sedikit orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Tiba-tiba lari ke drugs. Akhirnya lari ke minum mabuk. Lari ke vape. Lari ke rokok. Lari ke segala macem. Sudah-sudah lari ke diskotik. Atau lari pada perselingkuhan. Sama berkata udah HP motor. Saya udah gak tahan. Nah. Itu dia masuk dalam trap of the enemy. Be careful. Hati-hati. Sudah-sudah ya. Saya harap sudah dengar firman ini dan sadar. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Kontra strategi iblis. Ingat. Kita harus bertindak. Apa yang harus kita bertindak? Lihat firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa. Mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dia cari apa? Bukan mangsa. Orang. Dengar ya. Dan orang ini kalau bisa pendeta. Penginjil hamba Tuhan. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu. Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Klik. Jadi ingat. Firman Tuhan ajarkan kita. Kita harus sadar dan lawan. Ayo. Ketik di live chat saudara. Sama-sama bilang saya harus sadar dan lawan. Yes. Saya harus sadar dan lawan. Saya harus sadar dan lawan. Wah. This is a spiritual warfare. Saya harus sadar. Saya harus lawan. Saya gak boleh ikut arus. Saya gak boleh tertipu. Karena pada saya ada pesan Tuhan. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang memenangkan jiwa. Klik. Selanjutnya. Berapa modal penting melawannya? Satu. Kesadaran serta penguasaan diri pada setiap keluarga. Penginjil atau pemberita injil. Ingat. Kalau Tuhan memakai seseorang bukan hanya dia. Tapi seluruh keluarga. Penginjilnya harus menghormati keluarganya. Keluarganya harus tetap menopang penginjilnya. Supaya dia menjadi benteng pertahanan. Benteng kekuatan. Benteng perlindungan. Dan menjadikan keluarga-keluarga kita. Sebagai tempat kelegaan. Haleluya. Selanjutnya. Modal penting melawannya. Saling mengambil peran menguatkan. Serta menjaga kedamaian dalam keluarga. Kalau yang satu lemah. Yang satu menguatkan. Makanya ada istilah dalam pepatah Jawa. Sengwaras ngalah. Makanya hal kita bilang. Ingat dan berjaga. Jagalah. Wah ini hal lagi ada peperangan rohani. Iblis mau buat kita ribut. Iblis mau buat kita miskomunikasi. Iblis mau buat kita penuh kekecewaan. Sadar. Doa. 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 Tiga. Modal penting melawannya. Kebersamaan dalam hal-hal rohani. Ciptakan. Sahabat keluarga. Jadi keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga hamba Tuhan. Melayani itu penting. Tapi perlu juga ada waktu. Makan malam bersama. Perlu rekreasi bersama. Perlu sharing bersama. Perlu ambil waktu teduh. Doa bersama. Lalu jalan-jalan bersama. Sehingga ada refreshment gitu ya kan. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang fresh gitu. Betul melayani itu wajib. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Iblis kadang-kadang bikin kita exhausted gitu. Betul-betul kelelahan. Sampai betul gak ada waktu. Anak-anak gak merasa dihargai oleh orang tuanya. Suami gak merasa dihargai oleh istrinya. Istri gak merasa dihargai oleh suaminya. Karena terlalu lelah ya. Dan disitu Iblis masuk. Selanjutnya berapa modal penting untuk melawannya. Kedewasaan rohani. Untuk tidak menuntut pasangan. Namun mendisiplinkan diri. Untuk saling mengerti. Serta memiliki sikap mulai dari saya. Kalau sudah ingin suamimu baik mulai dari saya. Kalau engkau ingin istrimu baik mulai dari saya. Iya kan. Kalau engkau ingin lihat mertuamu baik mulai dari saya. Ketika engkau ingin menantumu baik mulai dari saya. Jangan selalu merasa saya benar. Dia dong yang harus begini. Dia dong harus begini. Makin kau menuntut. Sorry. Engkau adalah seorang penjajah. Tapi makin engkau mulai dari saya. Saya beri nama. Engkau pahlawan iman. Yang menyelamatkan keluarga baik kemuliaan Tuhan. Klik. Nah sebagai penutup. Sebelum kita menerima perjamun suci. Siapkan roti dan anggur kita. Jangan buka celah sekecil apapun. Untuk iblis masuk. Dalam keluarga kita. Baik lewat perbuatan dosa. Lewat pikiran negatif. Lewat ingatan-ingatan masa lalu. Lewat tekanan-tekanan. Tuntutan-tuntutan. Maupun perkataan-perkataan yang sembarangan. Karena tindakan kita. Kita bisa membuka celah untuk iblis masuk. Tetapi karena iman kita. Dan kebenaran yang kita lakukan. Sesuai dengan ketatan pada firman Tuhan. Kita dapat menutup celah. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Turun di keluarga kita. Haleluya. Yesus ku, ku bangga padamu. Haleluya. 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 Yesus ku bangga padamu. Yesus ku bangga padamu. Yesus ku, ku bangga padamu. Yesus ku, ku bangga padamu. Kau sekalanya di hidupku. Haleluya. 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 Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini. Di rumah kita masing-masing. Biarkan roh kudus berbicara buat kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah hari ini kita diingatkan. Salah satu mimpi terbesar iblis. Adalah menghancurkan keluarga hamba-hamba Tuhan. Tuhan mau kau melayani. Tuhan mau kau menjadi saksi. Tuhan mau kau memenangkan jiwa. Tuhan mau kau mengabarkan injil. Dari pada saat yang bersamaan. Bangun keluargamu. Sebagai keluarga yang penuh damai. Keluarga yang penuh kasih. Keluarga yang penuh canda, ceria, penuh kekuatan. Stop curiga. Stop saling menyerang. Stop saling menuntut. Iblis pengen sekali membuat kau hanya melihat kekurangan suamimu. Apapun yang suamimu buat. Sudah gak pernah positif lagi. Hanya kritik-kritik-kritik yang dia dapat. Apapun yang dibuat oleh istrimu. Gak ada lagi pujian. Yang ada cuma kritik-kritik-kritik saja. Dan kalau pun ada canda, ceria. Engkau langsung lupakan. Gak pernah kau ingat. Engkau ingat kecewaan, kepahitan, serangan. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan. Jangan mau dikuasai oleh iblis. Tapi hari ini bilang, Tuhan aku mengerti. Ada peperangan rohani. Aku selalu merasa diriku yang paling benar. Paling baik, paling hebat. Dan itu yang mendatangkan kekacauan di keluarga ku. Mulai hari ini, apapun yang terjadi. I'd like to be the hero. Aku mau jadi pahlawannya. Pokoknya mulai dari saya. Saya harus bawa damai. Saya harus memberi semangat. Saya harus ceria. Saya harus bawa sukacita. Saya harus menyatakan kasih Tuhan. Jika itu doamu. Sebelum kita terima perjamuan suci. Taruh tangan kananmu di dada. Ijinkan saya berdoa buat saudara. Setiap saudara yang ingin didoakan. Taruh tangan kanan sudah di dada. Biarlah saya berdoa sekarang. Bapak di dalam nama Yesus. Hari ini di minggu pertama bulan Juli ini. Kami rindu menerima perjamuan suci. Tapi sebelum kami menerima perjamuan suci. Kami diingatkan ada peperangan rohani dalam keluarga hamba-hamba Tuhan. Meskipun kami bukan seorang pendeta. Meskipun kami bukan jelas-jelas seorang full timer. Tapi kami dalam keseharian kami. Kami tetap memberitakan Injil. Dan Iblis karena itu mau menyerang dan mengacaukan keluarga kami. Hari ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada kutuk-kutuk perjinahan. Ada kutuk-kutuk penyembahan berhala. Ada kutuk-kutuk hutang darah di keluarga kami. Baik dari perbuatan kami. Maupun keturunan-keturunan roro nenek moyang kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mematahkan kutuk dan belenggu. Darah Yesus. Mengalirkan damai. Sehingga berlaku firman. Aku dan keluargaku melaini Tuhan. Aku dan keluargaku diberkati. Aku dan keluargaku. Melihat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Genapkan firmanmu. Satu orang bertobat suruh isi rumah tangga diselamatkan. Genapi firmanmu. Bukan hanya kami diberkati. Tapi juga anak cucu kami akan diberkati. Dan keluarga kami akan diperlengkapi dengan kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sialah usaha orang membangunnya. Dan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sia-sialah usaha orang mengawalnya. Keluarga kami dikawal oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dibangun oleh Tuhan. Dengan kasih setia dan berkat yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap suruh yang taruh tangan kanan suruh di dada. Ulangi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan surah keras. Katakan Tuhan Yesus. Aku terima dengan iman. Keluargaku diberkati. Keluargaku dipulihkan. Keluargaku penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Iblis ada di bawah telapak kaki aku. Aku tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ku injak di dalam nama Yesus. Dan aku berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan kebahagiaan serta kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpulauan milik Allah. Mau berikan korban syukur. Korban penginjilan. Korban misi. Korban rutin gereja. Korban-korban pelayanan lainnya. Pastikan kita berikan dengan yang terbaik. Karena persembahan tidak diwajibkan buat kita. Tetapi kalau kita mengerti. Bahwa kita tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena berkat Tuhan sudah sangat luar biasa. Pastikan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa Bapak kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Yaitu memberi seenaknya dan semaunya. Tapi kami mengerti berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Dan tidak pernah ada orang kekurangan karena memberi yang terbaik. Karena mengembalikan perpulauan milik Allah. Karena memberikan korban syukur. Korban misi. Korban pelayanan-pelayanan lainnya. Apapun yang Tuhan gerakan kami. Kami mau belajar taat. Kami mau belajar setia. Karena kami tahu semakin kami memberi dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan luar biasa. Kami dijauhkan dari belalang pelaha. Belalang pengerib. Belalang pindahan. Tapi diperintahkan berkat yang terus-menerus dalam kehidupan kami. Bukan hanya hidup kami diberkati. Tapi anak cucu kami akan diberkati. Dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Dan tidak lupa kami berdoa. Untuk hikmat Tuhan untuk pengelola persembahan ini. Sehingga setiap rupiah dapat dipersembahkannya. Dapat diarahkannya untuk perluasan kerajaan Allah. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Untuk tetap setia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Amen. Hallelujah. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah ini. Dari doa. Dari puji-pujian. Dari firman. Bahkan syafaat-syafaat kami. Maupun perjamuan kudus. Kami percaya. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kami yang mati bersama Kristus. Akan dipangkitkan dalam kemuliaan bersama Kristus. Jadikan kami orang-orang percaya yang setia. Dan kami imani. Bukan hanya hidup kami. Aku dan sisi keluarga ku kami melayani Tuhan. Setiap kita dapat berkata. Keluarga ku adalah sorgaku. Dan rumah ku adalah istanaku. Biarlah roh kudus terus membimbing kami. Supaya kami hidup di jalan-jalan Tuhan. Dan akhirnya. Sudah-sudah sekalian. Kekasih-kekasih Kristus. Permata hatinya Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak mirip ke kiri. Maupun mirip ke kanan. Hidup kita akan diberkati. Kita gak turun tapi naik. Gak akan menjadi ekor. Dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada. Pastikan kita bawa damai. Pastikan kita menyatakan kasih. Pastikan kita mengabarkan injil. Suami-suami. Kasihlah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Dan hormatilah suamimu. Orang tua. Jangan bangkitkan sakit hati. Dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapak. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan. Urapan. Karunia-karunia roh. Buah-buah roh kudus. Akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari ibadah minggu yang penuh berkat. Penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah masing-masing. Bersama gereja battle Indonesia. Globe Fellowship Center ini. Sampai Maranata. Yesus Kristus datang kembali. Untuk menjemput setiap orang. Yang hidup sesuai keendaknya. Kiranya engkau memberkati aku berlipa-lipa. Haleluya. Kiranya engkau memberkati aku berlipa-lipa. Dalam perluan daerahku. Kiranya engkau memberkati aku. Dan kiranya. Bangunmu menyertai aku. Dan melindungi aku. Daripada malam petang. Sehingga kesakitan tidak menikmati aku. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri ketemuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, saya percaya hari ini kita mendapat berkat besar. Saya percaya kita tidak akan sama lagi. Sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan buat kita sekalian. Saya Gilbert Lomoendong bersama para pemuji yang luar biasa, haleluya. Dan imam-imam musik yang telah memberkati kita. Mengingatkan buat setiap saudara, Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Bersama dia kita cakap menanggung segala perkara. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus berkati, haleluya. Shalom. Terima kasih telah menonton.